Dalam hidup semua orang, akan tiba waktunya saat seseorang berniat untuk menyembunyikan kebenaran, agar kebenaran tidak akan pernah keluar dari ucapan. Ada juga ketakutan yang mencengkram hati. Bicara soal kejadian atau peristiwa tersebut, atau bicara soal kesalahan apapun yang dilakukan orang lain, apa itu perasaan sebenarnya? Bukan. Itu hanyalah sebuah fakta. Artinya, hanya mengungkap apa yang sebenarnya terjadi adalah hal yang biasa. Tapi terkadang, bahkan untuk mengungkap fakta itu saja, seseorang akan merasa takut. Mungkin saat seseorang memikirkan emosi orang lain, mereka bisa ragu untuk mengatakan apa yang akan menyakiti seseorang. Jadi, bagaimana kebenarannya? Pernahkah kita memikirkan itu? Saat seseorang mengungkapkan sebuah fakta, meskipun rasa takut itu ada, tapi itulah yang namanya kebenaran. Dan pada kenyataannya, kebenaran tidak lain adalah nama lain dari keberanian. untuk jadi berani seseorang tidak perlu menunggu waktu yang tepat, karena kebenaran adalah sifat alami dari jiwa. Dengan kata lain, bukankah setiap peristiwa itu cukup untuk mengungkap kebenaran? Pikirkanlah itu. Saat seseorang hilang harapan dan keinginannya hancur, hatinya pasti penuh dengan kemarahan. Dia akan berusaha menghukum orang yang menurutnya telah menghinanya. Tapi, setiap kita hilang harapan dan keinginan kita hancur, haruskah kita selalu menyalahkan orang lain? Ada banyak alasan kenapa keinginan kita tidak terpenuhi. Ada yang disebabkan karena memang itu takdir kita, atau karena itu jalannya. Dan terkadang, bisa juga karena keinginan seperti itu, tidak bisa diwujudkan. Tanpa memikirkan keadaannya lagi, tidak tepat kalau menyalahkan orang lain. Apalagi balas dendam. Dasar dari keadilan adalah rasa kasihan. Dan dasar dari dendam adalah kemarahan dan kesombongan. Artinya, menjadi seseorang yang marah tanpa punya rasa kasih atau bahkan menghukum seseorang, bukankah itu sesuatu hal yang tidak adil? Pikirkanlah sendiri. Berdasarkan dari mimpi dan intuisi, kita membayangkan kebahagiaan dan penderitaan di masa depan. Untuk menghilangkan penyebab dari penderitaan kita di masa depan, kita sudah membuat rencana dari sekarang. Tapi, dengan kita menghilangkan masalah-masalah dari masa depan, saat ini kita mendapatkan keuntungan atau justru kerugian? Kita tidak pernah mengajukan pertanyaan itu. Yang sebenarnya adalah, masalah dan solusi itu berkembang bersama-sama. Sama seperti pada manusia dan juga alam. Bukan begitu? Pikirkan tentang masalah lumuh. Lihatlah sejarahnya. Maka kau akan segera menyadari bahwa setiap kali ada masalah, solusi juga akan datang silih berganti. Begitulah cara kerja dunia. Intinya, krisis adalah alasan lahirnya sebuah kekuatan. Setiap kali ada orang yang bisa keluar dari krisis, maka dia akan semakin maju dan akan semakin bersinar. Dia penuh dengan kepercayaan diri, bukan hanya untuk dirinya. tetapi juga untuk dunia. Bukankah begitu? Sebenarnya, kelahiran sebuah krisis adalah lahirnya sebuah kesempatan untuk mengubah diri dan untuk mengembangkan pikiran seseorang, untuk memperkuat jiwa seseorang dan mencerahkannya dengan kebijaksanaan. Seseorang yang bisa melakukan itu tidak akan menghadapi masalah apapun tapi dia yang tidak bisa melakukannya akan jadi ancaman dunia. Pikirkan itu. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!